Dalam kasus aborsi yang dilakukan siswa SMK di salah satu hotel di kota Kuala Tunggal, Polores Tanjapara terbapakai menggelar konferensi pers ungkap kasus hasil penyelidikan mendalam dari Satreskrim Polores Tanjapara terhadap kedua tersangka ARP dan SAP. Kedua tersangka terbukti sah melakukan aborsi sebab di TKP di kota Setia Jaya ditemukan beberapa barang bukti yang memberatkan kedua tersangka. Berdasarkan keterangan ARP yang merupakan kekasih korban almarhum DM, perbuatan aborsi yang direncanakan tersebut bukan karena paksaan dari ARP. Namun kemohon sendiri dari almarhum DM sebab almarhum DM malu dan takut kehamilannya diketahui pihak keluarga. Karena perut almarhum DM semakin membesar, sehingga rencana aborsi tersebut harus dilakukan. Dalam konferensi pers ini, Kapolres Tanjap Barat, AKBP Padli menjelaskan, untuk kedua tersangka ARP dan SAP telah ditetapkan sebagai tersangka, karena telah terbukti sah menghilangkan nyawa seseorang sebab aborsi ini dilakukan secara ilegal. Diketahui, ARP dan almarhum DM yang merupakan sepasang kekasih ini masih berstatus mahasiswa dan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Palembat. Dijelaskan Padli, awalnya korban DM dan tersangka ARP berangkat dari Palembang menggunakan mobil rental menuju kota Kuala Tunggal. Sebelumnya sepasang kekasih tersebut telah berkomunikasi dengan tersangka SAP, dan kemudian SAP mengarahkan untuk menuju hotel Setia Jaya. DM dan ARP berada di hotel selama dua hari, dan selama dua hari itu pula SAP memberikan sejumlah obat kepada DM untuk menggugurkan kandungan DM. Dalam perlengkapan seadanya, tersangka SAP melancarkan aksinya di kamar mandi hotel. Lahiran dilakukan secara normal, tersangka ARP juga sempat mendengarkan tangisan bayi. Namun hanya sesaat saja, sebab bayi yang baru dilahirkan almarhum DM tersebut dimasukkan tersangka SAP di dalam ember berisikan air. Selain itu, SAP juga meminta gunting kepada ARP untuk memotong placenta. Yang belum keluar, bahkan SAP kemudian meminta ARP untuk mencari pembalut dan plastik hitam untuk membungkus bayi yang meninggal tersebut. Dari hasil pendalaman kasus, diketahui tersangka SAP diberi upah sebesar Rp2.300.000, dan aborsi ini baru pertama kali dilakukan oleh SAP. 19.30 di hari yang sama ya, dari Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023, almarhum saudari DM bersama dengan tersangka saudara ARP ini berangkat dari Palembang. Kemudian tiba di Kuala Tungkal pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari, DM menghubungi saudari SAP, menyampaikan kedatangannya di Palat Tungkal, dan kemudian diarahkan oleh seluruh SAP untuk check-in. Untuk berpertanggung jawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka kasus aborsi, ARP, dan SAP ini dikenakan pasal berlapis. Ada pun pasal yang disangkakan kedua tersangka yakni pasal 338 ancaman 15 tahun penjara, pasal 348-2 ancaman pidana 5 tahun penjara, pasal 808-3 diancam 15 tahun atau denda 3 miliar rupiah. Kedua tersangka, yang pertama adalah pasal 338, barang siapa dengan sengaja merampas seorang lain diancam karena kemudahan dengan pindahan penjara selama 15 tahun. Berikutnya kami kenakan pasal 388-2, Barang siapa menyebabkan gugur atau matinya kandungan, bayi yang kandungan seorang perempuan atas pertujuan dari perempuan diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Nah kemudian di ayat 2-nya, ayat berikutnya ya, jika perbuatan tadi mengakibatkan perempuan tadi yang mengandung tadi meninggal, maka ancaman pidana nya naik jadi 7 tahun. Kemudian di luar 2 pasal tadi, kami kenakan juga pasal 80-3, juntuh pasal 76C, Undang-Undang nomor 35 tahun 2011, tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang pelindungan anak. berkerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau denda 3 miliar. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.